selamat berjumpa kembali di channel EVA TV hari ini kita akan membahas rahasia dibalik kultan tinggi jari for muslim only apa makna dibalik kultan tinggi jari tangan tidak mudah juga untuk menjawab ini mungkin jawaban umumnya adalah hal itu diciptakan agar manusia senantiasa mudah menggenggam atau mencengkram sesuatu di dalam aktivitasnya namun jika jika ditelahah dari petunjuk Al-Quran maka saya simpulkan bahwa rahasia dibalik tinggi jari yang berbeda-beda itu adalah merupakan tanda perjalanan kehidupan manusia itu sendiri mari kita segera telusuri pertama jari kelingking zaman Nabi Adam mengapa saya simpulkan bahwa jari kelingking adalah zaman Nabi Adam kita harus pahami bahwa Al-Quran dibaca dengan cara dimulai dari kanan ke kiri dan nama Allah yang tercetak di jari kita pun huruf alifnya adalah jari kelingking dari itulah saya simpulkan bahwa jari kelingking adalah zaman Adam karena memang Adam lah manusia pertama yang kedua jari manis zaman Nabi Idris lihatlah gambar di bawah mengapa setelah kelingking terdapat jari manis yang ukurannya lebih tinggi dari jari kelingking itu itu mengartikan bahwa kehidupan yang dijalani oleh masyarakat manusia di zaman Nabi Idris sungguh memiliki peradaban yang lebih tinggi dibanding ketika zaman Nabi Adam alaihi salam semakin berkembang tidak heran juga mengapa sosok di dalam agama Buddha yang tergambar duduk di bunga tengah bunga teratai adalah melambangkan bahwa ternyata masyarakat manusia pada zaman itu sudah mampu melakukan perjalanan sampai ke planet terujung yakni planet sidratul muntaha teratai tempat terhenti dan disimbulkan menurut Buddha adalah orang yang memang diduga sosok Nabi Idris dan beliau sendiri menjadi simbol mikraj bagi kaumnya pada zaman itu surat 50 ayat 36 yang artinya dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini maka mereka yang telah binasak itu telah pernah menjelajah berbagai negeri lebih lanjut berbagai penemuan puluhan benda kuno namun canggih yang oleh ilmuwan disebut sebagai bukti kehidupan dari cerdasnya masyarakat zaman dahulu itu secara tidak langsung menanggapi analisa ini 3. Jari Tengah Zaman Nabi Dung mengapa jari tengah ukurnya lebih tinggi dari dua jari sebelumnya jari manis dan jari kelingki itu menandakan bahwa kehidupan masyarakat manusia di zaman ini adalah zaman puncak peradaban dimana segala sendi kehidupan manusia pada zaman itu telah sampai pada titik tertingginya namun sungguh teramat sayang ketika kemajuan peradaban tidak membawa pada berarah ketakwaan akhirnya Allah menghukum mereka masyarakat zaman Nabi Dung dengan mengirimkan bencana banjir dari situlah akhirnya orang-orang kafir dibinasakan sementara manusia yang selamat Nabi Dung berserta umat kaumnya berkembang biak sampai dan kembali dan peradaban pun dimulai dari titik nol lagi dan jari tengah zaman Nabi Dung pun akhirnya menjadi patas tolak ukur antara dua peridu perjalanan kehidupan manusia umat sebelum zaman Nuh dan umat sesudah zaman Nuh yang keempat jari telunjuk zaman Nabi Ibrahim mengapa jari telunjuk ukurannya malah menjadi lebih rendah turun dibanding jari tengah dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golangan Nuh kelebihan zaman Nabi Ibrahim adalah Allah menjadikan sosok Nabi Ibrahim ini sebagai bapaknya para Nabi dari sini beliau dijadikan figur ajaran tauhid bagi orang-orang yang mencari kebenaran sebab beliau merupakan orang paling pemberani yang pernah ada dalam menyebarkan ajaran paham satu Tuhan dalam ketauhidan dari sebab itulah kenapa telunjuk saya simbolkan dengan zaman Nabi Ibrahim karena jari telunjuk memang merupakan simbol untuk menyimpulkan angka satu surat 6 ayat 161 yang artinya katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus yaitu agama yang benar agama Ibrahim yang lurus kembali ke pertanyaan mengapa ukuran jari telunjuk malah lebih rendah dari jari tengah itu sangat jelas mensinyalkan bahwa apa yang ada pada zaman Nabi Ibrahim mulai dari ukuran tubuh manusia ukuran kepintaran manusia ukuran kemakmuran manusia semuanya menjadi menyusut diperkecil Allah dibandingkan dengan kalah manusia pada waktu di zaman Nabi Ibrahim dan yang paling sangat nampak adalah ukuran tubuh manusia yang dari masa ke masa terus mengalami penurunan atau kecil hingga akhirnya perjalanan waktu tersebut berlaku dari zaman ke zaman menuju sampai kepada zaman Nabi Muhammad surat 16 ayat 123 yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad ikutilah agama Ibrahim surat 36 ayat 1 ayat 2 sampai 4 yang artinya demi Al-Quran yang penuh hikmah sesungguhnya engkau Muhammad salah seorang rasul-rasul di atas jalan yang lurus jari jempol zaman Nabi Muhammad SAW adalah jari yang paling pendek dari jari dari keempat jari sebelumnya mengisyarakan bahwa apa yang ada pada zaman ini merupakan zaman sisa-sisa kehidupan segala kebarasan kita dalam bidang teknologi yang kita banggakan tetapi tidak akan pernah sanggup untuk melampaui apa yang pernah dicapai oleh umat sebelumnya dari situlah Al-Quran seringkali menegaskan jika umat seluruh kita yang segala sesuatu yang lebih tinggi lebih hebat saja mampu dibinasakan apalagi zaman kita zaman pengulangan surat 56 ayat 62 yang artinya dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan pertama maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran namun di samping itu semua jangan berkecil hati sebab dibalik rendahnya derajat zaman ini zaman penghabisan Allah telah Allah tetap maha penyayang terhadap makhluk yang bernama manusia lihatlah betapa akhirnya dia menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab umul ilmi ibunya ilmu sejalan dengan istilah pada hari pada jari jempol itu ibu jari maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran Al-Purqan kepada hambanya agar dia menjadi peringatan bagi seluruh alam demikian dipercetan selamat menikmati dipercetan selamat menikmati